Oke guys, kembali lagi bersama saya, Adi Tutorial Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagai tutorial kepada kalian yaitu Cara mengganti nama dan icon aplikasi di HP Android Nah, untuk kalian yang belum tahu caranya bisa ikuti tutorial ini sampai selesai Untuk kalian juga yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya Dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke, lanjut ke tutorialnya Nah, di sini untuk kalian yang pengen mengganti nama dan gambar icon aplikasi di HP Android kalian Kalian bisa ikuti cara ini Nah, sebelumnya untuk merubahnya kita perlu mendownload satu aplikasi tambahan Aplikasinya bisa didownload lewat Google Play Store Di sini kalian buka aja aplikasi Google Play Store Lalu kalian cari aplikasi yang bernama Ani Icon ini guys Nah, seperti ini Oke, untuk aplikasinya seperti ini ya Kalian download aja Karena saya sudah mendownloadnya Jadi langsung aja kita buka Nah, di sini maka akan muncul semua aplikasi yang ada di HP kita Nah, di sini kita pilih aja aplikasi yang mau kita ganti gambarnya sama ganti namanya guys Misalnya di sini saya mau mengganti Ini ya Nama album sama fotonya Nah, di sini kita akan masuk ke bagian editor seperti ini Selanjutnya di sini kita akan coba rubah untuk gambarnya Kita klik di bagian yang icon plus ini Oke, lalu pilih di bagian yang gallery ini Oke, selanjutnya di sini kalian cari aja gambar yang mau kalian jadikan sebagai icon aplikasi tersebut Oke, misalnya saya pakai gambar saya yang ini ya Kita paskan dulu Oke, jika sudah klik yang centang Selanjutnya di sini ada iklan ya Kita skip Nah, selanjutnya di sini kalian bisa mengganti namanya di bagian yang menu pensil ini Klik aja Lalu kalian ganti aja namanya Misalnya di sini saya namai adi album seperti ini Jika sudah klik di bagian yang selesai Oke, jika proses editingnya sudah selesai Untuk menyimpannya atau memasangnya Klik di bagian yang menggunakan ini guys Nah, selanjutnya kita klik di bagian yang tambahkan otomatis Oke, nah di sini kalian sudah berhasil mengganti nama dan fotonya ya Nah, selanjutnya untuk aplikasinya kalian bisa cari Nah, di sini untuk aplikasinya sudah muncul ya Bagian bawah ini adi album guys Tapi di sini itu aplikasinya itu tidak pure digantikan Maksudnya di sini aplikasinya itu jadi double ya untuk aplikasi albumnya Jadi untuk yang asal itu tetap ada Cuma di sini ibaratnya kita bikin aplikasi baru Tapi jika dibuka fungsinya sama guys Jadi ketika kita buka seperti ini Coba kita buka Nah, dia itu sama ya Seperti aplikasi album Yang kita gunakan Nah, ini kita masuk ke album ya Jadi dia itu aplikasinya terduplikat Nah, biar untuk kalian Biar apa namanya Aplikasinya itu tidak terduplikat Kalian bisa menyembunyikan saja aplikasi yang asli Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi yang sudah kalian edit guys Nah, oke guys Mungkin itu saja tutorial dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk tekan tombol like Comment jika ada pertanyaan dan subscribe Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton